Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan xp mix channel ya untuk kali ini aku ingin berbagi tutorial ya gimana sih cara kita berkarauke di rumah tanpa bantuan software yang biasa ada di laptop atau di PC ya jadi kita real atau murni tanpa menggunakan software jadi kita itu karaoke tanpa menggunakan software tapi hanya cukup menggunakan TV LED saja jadi mudah banget ya dan disini aku ingin coba dari nol sampai akhir ya Oke dimulai dari yang pertama disini kita harus menyiapkan satu buah TV LED ukurannya terserah mau ukuran 3221 atau 43 terserah pokoknya yang penting TV LED ya gitu yang kedua disini aku harus menyiapkan speaker ya speaker aktif boleh speaker portable yang bisa didorong-dorong itu ya yang model cover itu boleh disini aku menggunakan speaker yang tanpa ini ya speakernya bukan speaker aktif tapi speaker pasif ya kiri dan kanan dengan amplifier terpisah gitu dan yang ketiga aku ada receiver karena aku karaoke-nya atau mikrofonnya tidak menggunakan mikrofon kabel jadi aku menggunakan wireless nah wireless itu ya seperti ini ya ada receivernya oke lalu disini ya kita harus nyiapin yang namanya nah ini wajib ya remote ini wajib sekedar saran kalau belum ada yang sebagian temen yang belum ada TV dan berencana ingin membeli TV disarankan sama aku ya ini semua hanya saran aja disarankan cari TV yang sekiranya remote-nya itu sudah support multimedia disininya disini ada untuk multimedia ya seperti play pause next previous lengkap semua ya tujuannya disaat kita melakukan karaoke nanti lebih mudah bernavigasi ya karena ada play pause previous semuanya lengkap disini ya jadi karena sebagian TV LED itu sepertinya ada yang tidak ada ini ya tidak ada multimedia nya gitu jadi melalui tombol ini ya mungkin agak menyulitkan kita untuk pernavigasi ya gitu oke nah yang kesekian kalinya disini harus ada ya jelas karena aku pakai receiver untuk mikrofon mirakabel atau wireless jadi harus mikrofonnya pakai wireless ya bisa juga menggunakan mikrofon yang tanpa wireless ya atau kabel ya model kabel biasa itu boleh hanya saja perbedaannya wireless itu lebih simpel ya jaraknya juga lebih lebih memadai kita mau sampai 7 meter dari perangkat juga lebih efisien ya terus disini ada bahan ya yang namanya kabel RCA atau kabel audio ya yang nantinya ini akan masuk ke amplifier sedangkan 3,5 mm nya yang ujungnya ini masuk ke TV LED nya ya oke dan juga disini kita harus nyiapin yang namanya apa namanya flashdisk ya oke flashdisk flashdisk ini yang sudah ada file karaoke nya ya disini aku download lagu karaoke nya itu dari YouTube ya untuk cara downloadnya udah aku jelasin di video sebelumnya tinggal cari aja disitu nanti udah lengkap supaya penjelasan ya oke saatnya melakukan penginstalan yang pertama kita harus melakukan pemasangan ya tunggu sebentar aku pasang dulu jadi gini apa sih bedanya kita nyanyi dengan sekarang udah banyak ya orang yang nyanyi nyanyi melakukan karaoke itu hanya dengan sebuah handphone ya sebuah handphone dan disitu dia bisa nyanyi melalui speaker tapi cara itu enggak maksimal ya karena apa ya karena kalau itu hanya berlaku untuk nyanyi sendiri ya sedangkan kalau di TV ini kita bisa nyanyi barang-barang kawan jadi misalnya ada beberapa kawan atau teman keluarga gitu jadi mereka antusias untuk fokus ke satu TV ya fokus satu layar dan mereka bisa melihat kita sambil nyanyi juga kalau misalnya di handphone kan beda ya dengan keadaannya jadi sangat disarankan untuk melakukan karaoke atau nyanyinya melalui TV gitu karena akan sekarang udah nggak musim lagi ya VCD gitu ya yang saat kita lagi asik-asik nyanyi lagi fokus tiba-tiba lagunya macet ya ya sekarang teknologinya udah berubah ya dan ini mungkin cara yang sederhana namun ya lumayan seru ya untuk kita simak Oke langsung aja disini aku akan menginstalnya yang pertama aku mau masukin ini jack 3,5 mm nya ke TV setiap TV LED pasti ada untuk slot jack 3,5 mm nya jadi nggak perlu ditanya Bang itu udah ada belum colokan di TV nya segala macem ya jelas udah ada semua ya jadi nggak perlu khawatir setiap LED TV LED itu udah ada ya yang namanya jack 3,5 mm nya untuk aux nya oke nah sedangkan yang sebentar sedangkan yang ujungnya ini masuk ke perangkat speaker power amplifier ya atau bisa speaker aktif juga bisa kita masuk ke merah ke merah putih ke putih itu bertujuannya di saat kita melakukan balance di perangkat karena dia tidak terbalik ya jadi harus menyesuaikan antara merah dan merah putih dan putih sebenarnya terbalik pun enggak jadi masalah ya enggak akan perakur selet atau mengakibatkan hal yang fatal tidak jadi hanya menyesuaikan saja yang sudah direkomendasiin gitu oke dan disini aku pengen coba nyalain TV Oh sebelum menyalakan TV maaf jadi aku masukin dulu ya flashdisk yang sudah ada file karaoke nya kita langsung masukin dan kebetulan setiap TV itu beda-beda ya ada yang sebelah kiri ada yang sebelah kanan ada yang di belakang yang di belakang itu agak sulit ya setiap TV berbeda kali ini kalau TV aku ini tempat HDMI sama flashdisk USB itu udah ada di sebelah kanan ya sebelah kanan jadi lebih mudah mudah banget untuk dijangkau ya oke saya rasa sampai disini aja tinggal kita nyalain aja TV nya oke nah disini kita masuk ke menu multimedia ya masuk ke home saat masuk ke home kita bisa masuk ke media atau multimedia karena setiap TV berbeda ya bahasanya gitu kita masuk ke video karena kan file kita itu berupa video jadi kita harus membuka folder video ya saat video disini terbuka disini terbuka disini aku udah siapin yang namanya karaoke berarti kita ada di menu folder karaoke ya nah gitu begitu masuk kita ketik oke atau yes keluarnya seperti ini ya tampilannya dan disini judulnya kan nggak ada ya judulnya nggak ada judulnya itu setiap kita menentukan satu lagu disini oke ya sebelah kanan dia dia langsung terdeteksi Zivilia Aisiteru jadi saat kita menggulir navigasi gitu dia udah terdeteksi ya judulnya disini sebelah kiri atas ya triambisi segala macem ya lalu mudah banget kita cobain ini dia mengaktifkan receiver ya atau mikrofon wireless nya untuk TV nya aku saranin dari volume maksimal itu masuk ke 25 ya volumenya hanya seperempat dari volume maksimal karena setiap TV itu pasti dari 0 sampai 100 volumenya jadi kita setel ke 25 aja 25 atau seperempat dari volume maksimal bertujuan supaya karena apa ya karena kita sudah menggunakan speaker ya speaker dari pengeluaran suaranya jadi yang mengatur suaranya itu dari speaker kalau dibesarin dari TV nya kalau dibesarin dari TV nya nanti sedikit aja udah besar dari speaker nya dari power ya jadi harus standarnya harus 25 ya volumenya oke gitu aja disini speaker nya aku udah nyalain juga speaker speaker nya volumenya itu seperempat juga jadi seperempat itu artinya seperempat dari volume maksimal 25 persen sama eho nya juga disetel 25 ya kalau misalnya kita di outdoor atau di luar ruangan itu cukuplah untuk 50 persen ya kalau ini 25 persen aja 25 persen 25 persen 25 persen jadi semuanya disetel 25 persen oke kita coba dulu ya kita coba dulu ya mikrofonnya ya 25 persen 25 persen cik 13 waduh tuh ya suaranya enak banget ya buat nyanyi nggak perlu jerit-jerit suaranya udah bagus banget oke ah disini aku mau puterin satu lagu ya puterin satu lagu kalau kita memilih tekan tengah atau enter ya tekan enter di sini ya ya sedangkan di volumenya kita setel jangan lupa masuknya ke aux ya ke menu aux karena kabel yang kita masukkan itu di aux j1 2 3 j1 2 3 aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu Betapa aku menyayangimu Oke sampai disini aja tutorial cara instalasi karaoke ya Jadi tanpa menggunakan software kita sudah bisa nyanyi barang keluarga sama kawan-kawan juga gitu Oke like jika teman-teman suka video ini Dan jangan lupa subscribe ya Untuk mendapatkan konten-konten terbaru aku yang nanti akan datang Oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh